Di Persembahkan Oleh Menteri untuk Menteri Kesehatan untuk berangkat ke Wuhan menjemput, melakukan evakuasi dan observasi. Tapi di lain sisi, esok harinya saya harus berangkat, langsung berangkat. Banyak persiapan yang belum dilakukan gitu, yang bukan belum dilakukan, yang harus dilakukan. Sehingga semenjak terima perintah, ya saya belum sempat pulang gitu. Sampai tengah malam saya berkoordinasi dengan semua unit terkait termasuk dengan BNVB. Pak Doni, makasih banyak Pak Doni, Kepala BNVB. Karena banyak logistik yang harus dipersiapkan, Pak. Jadi kita pergi tidak membawa badan saja, tetapi logistik untuk evakuasi dan observasi sekalian kita. Tapi yang jelas, kaget, pasti kaget. Ada rasa takut nggak, Dokter? Sebagai manusia, saya akui memang awalnya ada rasa takut. Karena kita menghadapi sesuatu yang kita sendiri juga belum tahu, WHO juga sendiri belum bisa mengidentifikasi secara pasti. Betul, tetapi sepanjang saya juga ini, kami juga sudah punya protap sebelumnya, skenario-skenario yang disusun. Sehingga itu sepanjang protap dijalankan, insya Allah aman. Apa kira-kira yang paling berat ketika proses penjemputan itu dilakukan, Dok? Paling berat ini, Pak. Saya harus bisa meyakinkan semua kru yang ada di pesawat, dan juga yang terutama kru yang dibawa pesawat ini. Kan situ, Kemenkes tidak sendiri, Pak. Kemenkes itu ada TNI di situ, ada kru Batik di situ, ada Kemenlu di dalam pesawat itu. Saya harus meyakinkan bahwa semua awak yang ada dalam pesawat mengikuti SOP yang sudah kami susun. Saya akan sekarang ke Juan. Juan, ini begitu menginjakan kaki di rumah hari Sabtu kemarin, Juan. Apa yang dilakukan Juan? Ya, saya seperti biasa bertemu dengan keluarga saya terlebih dahulu, kemudian, apa ya, mengemas, mengeluarkan barang-barang saya yang dari tas. Itu lalu, ya mungkin kan saya terlalu capek karena habis terbang, ya lumayan lama lah. Jadi, saya langsung istirahat. Karena saya sampai rumah sendiri jam 2 malam. Kamu kayaknya yang paling santai diantara keluarga Pak Subandi. Kamu santai banget di Wuhan. Sementara, tahu nggak ayah kamu itu ketika saya wawancarai, khawatirnya minta ampun. Bahkan beberapa kali sampai menitikan air mata, karena saking khawatirnya. Sementara kamu santai-santai aja di Wuhan. Kenapa bisa santai banget sih di Wuhan? Ya, saya santai di Wuhan itu karena ada banyak dukungan dari teman-teman Indonesia yang sesama ada di Wuhan juga. Mereka itu saling, apa ya, membangun agar psikologis kita semua warga Indonesia yang berada di Provinsi Hubei, khususnya di kota Wuhan pusat virus Corona itu, agar tidak menjadi down gitu. Bisa nggak ceritakan bentuk-bentuk seperti apa ini bullying? Ini untuk pelajaran kita semua bahwa kita harus sama-sama memberikan dukungan moral dan jaga begitu apa yang kita utarakan melalui jari kita. Bisa ceritakan tidak bentuk-bentuk bullying yang diterima? Ya, kalau untuk bentuk bullying sendiri banyak. Terutama di, apa ya, via YouTube. Kan ada teman saya tuh upload kayak video gitu di YouTube. Itu ada beragam komentar yang, apa ya, menunjukkan rasa benci atau gimana gitu. Jadi komenternya itu negatif, tapi kita, apa ya, kayak, udahlah biarin aja ngapain juga di, apa, di respon gitu. Dokter Budi, ini yang menjadi alasan Anda soal kenapa Anda kemudian nge-vlog setiap hari, memberikan update setiap hari adalah banyaknya hoax dan juga bullying. Bagaimana ini mempengaruhi mental dan juga semangat teman-teman yang baru saja dievakuasi dari Wuhan, Dok, di sana? Ya, jadi gini, pemberitaan di sosial media sebenarnya sangat mempengaruhi teman-teman di sini kan. Banyak pemberitaan-pemberitaan itu yang tidak menguntungkan mereka gitu. Nah, untuk itu makanya Kementerian Kesehatan membawa tim psikolog dan psikiater ke lokasi observasi. Nah, kita melakukan pendampingan psikososial. Tantangan paling berat ketika menghandle ini ratusan orang yang harus Anda awasi untuk diobservasi. Ya, kami gini, kami banyak dibantu oleh pihak TNI. Jadi TNI membantu kami untuk mengatur teman-teman yang 243 ini untuk mengikuti schedule-schedule yang sudah kita buat. Dan mereka selama itu tertib mengikutinya? Tertib, tertib selama dua minggu ini. Jika Anda ditugasi, Kapten, apa yang ada di pikiran Anda saat itu? Ya, sebagai manusia pasti takut ya. Takut Anda rasa. Khawatir juga ya. Terus terang aja. Karena kita belum tahu ya, virus ini belum ada obatnya kan. Betul. Tapi, sekali lagi bahwa ini adalah tugas yang mulia. Tugas yang harus dikerjakan oleh saya sebagai pegawai atau sebagai warga negara. Kalau Mbak Indah sendiri, sempat bertanya tidak? Kok saya sih yang disuruh, yang dipilih? Iya sih, sempat ada pikiran seperti itu pastinya. Pertama kali saya ditunjuk itu dikabarinnya via telepon aja ya, Mas. Karena pada saat itu saya lagi terbang ke Medan, terus balik lagi ke Jakarta. So, waktu landing Jakarta saya dikabarin sama atasan saya. Indah, kamu bersedia nggak terbang ke Wuhan? Langsung kaget sama takut ya wajar lah ya, Mas. Wajar sekali, wajar sekali. Ya, tapi balik lagi, ya kita sebagai EWKB yang sudah dilatih untuk menerima situasi apapun, misi apapun dari perusahaan. Apalagi saya pikir lagi ini adalah suatu misi yang mulia. Membantu saudara-saudara kita untuk balik bertemu dengan keluarga kembali di Indonesia. Apa yang Anda kemudian rasakan atau apa yang Anda lihat sebelum mendarat di Tianhe Airport? Ya, pada saat kita melakukan approach dan landing, lampu nyala semua di kota. Karena kita melewati Central Downtown di Wuhan. Lampu banyak menyala, tapi tidak ada sama sekali mobil yang berat. Tidak ada sama sekali. Sunyi, sepi, tidak ada pergerakan. Pada sekitar landing pun tidak ada sama sekali. Trafik yang lain, cuma kita aja. Cuma batik air aja. Kami kurang lebih touchdown bandara di Wuhan itu sekitar jam tujuan ya, Kapten. Ya, 7.35. 7.35. Pagi? Malam. Oh, malam. Waktu Cina ya? Waktu Cina. Nah, kemudian kami dapat kabar dari Kapten juga boleh terbang lagi jam 3, kalau tidak salah saya. 3 pagi? Ya, 3 pagi. Sehingga jadi jam 1 kami baru mulai proses boarding ya, Kapten. Ya. Jadi jam 7 malam sampai jam 1 pagi dini hari, itu pintu tetap close, engine off. Tapi ya, Kapten ya, engine off tapi supply dari ground power. Dari ground power. Kapan kemudian teman-teman harus mengenakan kalau dokter Budi tadi mengatakan yang namanya APD itu kayak baju minion? Oh, setengah jam sebelum pintu dibuka. Setengah jam sebelum pintu dibuka. Apa yang kemudian paling Anda rindukan? Rindukan kebersamaannya si mes yang di Natuna. Karena di sini kita sama-sama jauh dari keluarga, dikumpulkan bersama, mengisi hari-hari dengan aktivitas-aktivitas positif. Seperti olahraga, zumba, main badminton dan juga malam hari nyanyi-nyanyi bersama. Maksudnya saling menguatkan. Saling menguatkan. Sebenarnya sih pelas hari itu pertama-tama ya tadi kata Mbak Indah, kita masih apa namanya, beradaptasi ya. Ini kan pengalaman kita yang baru selama terus terang, selama kehidupan berkarir saya sebagai penerbang. Baru ini saya menghadapi situasi yang seperti ini. Jadi semua pengalaman ini, seberapa jauh ini mengubah Anda sebagai seorang individu dok? Yang paling saya rasakan ini Mbak. Jadi begitu ini ditempelkan semua Mbak kayak gitu ya. Bendera merah putih? Bendera merah putih, begitu ini ditempelkan Mbak. Tebakkan rasa nasionalisme itu pertama. Itu yang mungkin saya yakin semua teman-teman di sini juga seperti itu. Yang kedua kedisiplinan Mbak. Kedisiplinan saya yakin semua juga akan terbentuk rasa kedisiplin itu. Mulai dari cuci tangan. Jadi sekarang makan, parno bener kalau nggak cuci tangan bersih-bersih. Nah itu memang terbentuk sendiri dengan pengalaman ini. Itu kedisiplinan itu memang saya ngerasain. Paling nggak dua hari saya sampai kembali di Jakarta, itu yang saya rasain.